Pemirsa Kementerian Perdagangan memusnahkan sekitar 7.000 karung pakaian bekas impor senilai 80 miliar rupiah. Pemusnahan tersebut dilakukan di Kawasan Industri Jawa BK, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa Asia. Pemusnahan Gunungan Karung Pakaian Bekas Ilegal Impor di Penimbunan Pabean Direktorat, General Bea Cukai, Kawasan Industri Jawa BK III dihadiri Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Menkop UKM, Teten Mas Duki, Kabar Esrim Polri, KD Fumas Polri, Dirjen Bea Cukai Kemenkiu, dan Japidum Kejagung. Zulkifli Hasan menekankan barang-barang impor ilegal tersebut merupakan selundupan. 7.000 bal pakaian bekas yang dimusnahkan ini nilainya hampir mencapai 80 miliar rupiah. Pemusnahan ini dinilai sebagai langkah untuk melakukan pembatasan impor di lapangan bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor ilegal. Dan ini membahayakan ekonomi kita. Jelas terang, karena selundupan. Kita punya talenta-talenta, potensi luar biasa. Perancang-perancang, ULT muda-muda kita itu hebat-hebat, nggak kalah sama yang tampil di New York, Vision Week, London, Vision Week, nggak kalah. Tapi kalau lingkungannya kita diganggu begini...